Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa inilah kisah pilu dari seorang guru honorer di Mamucu Tengah. Untuk sampai ke sekolah, dia harus rela melintasi jembatan kayu yang sudah lapuk bersama kedua anaknya yang masih balita. Beginilah kondisi jembatan penghubung antar desa Lamba-Lamba dan desa Kombiling kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamucu Tengah. Jembatan kayu ini kondisinya sudah lapuk termakan usia yang dapat sewaktu-waktu roboh dan mengancam keselamatan jiwa yang melintas. Namun semua itu bukan penghalang bagi Nurbaya, salah seorang guru honorer warga dusun Palipi, desa Lamba-Lamba, kecamatan Pangale, Kabupaten Mamucu Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, yang hampir setiap harinya mesti melintas di jembatan tersebut. Ditemani kedua anaknya yang masih balita, Nurbaya nekat melintas walau harus ekstra hati-hati. Karena selain sudah lapuk, di sisi kanan-kiri jembatan juga tidak terdapat pembatas. Meski mengaku khawatir saat melintas, namun Nurbaya tetap nekat karena itu merupakan pengabdiannya, walaupun ia hanya sebagai guru honorer. Jembatan itu juga merupakan satu-satunya akses menuju sekolah tempatnya mengajar. Bahkan sebelum melintas di jembatan lapuk tersebut, Nurbaya harus menempuh jarak dengan kondisi jalan masih hutan. Ia hanya berharap agar jembatan bisa segera diperbaiki, sehingga ia dan masyarakat setempat dapat melintas dengan leluasa tanpa ada rasa khawatir. Tahun 2015 saya tinggal di Palapi, ya keseharannya setiap hari lewati jalan ini. Kadang naik air pasang, jadi terpaksa itu motorkas yang dilewati menembus air asin. Kemudian jembatannya juga ini saya tidak bisa berkata-kata. Bahkan sempat saya, waktu anak saya merempat bulan, saya kasih bareng di bawah jagung karena motor saya tenggelamannya. Dari Mamucu Tengah, Muhammad Aksan Maulana, AY News melaporkan.